Halo Mortis, welcome back to Marketest Hands On Sorry nih, gue gak bisa ngadep ke kamera nih Gue karena lagi nyobain Kia EV6 GT Line Ya, gue dapet kesempatan dari PT. Kereta Indo Arta Sebagai APM dari mobil-mobil Kia di Indonesia Untuk nyobain mobil Battery electric vehicle terbaru dengan mereka Yang diluncurkan pada Tepatnya pada Gias 2022 Dapet sambutan cukup baik Per Desember kemarin mereka dapet pesanan sekitar 100 unit Seperti apa sih? Kita coba keliling menggunakan Kia EV6 GT Line Nah, Marketest itu tadi Kita setelah berkeliling-keliling di seputaran area GBK Kita mau nyobain Kia EV6 GT Line Ada beberapa fitur yang membuat saya sangat-sangat impresif Pertama kali masuk ke dalam kabinnya tadi ya Pas opening tadi itu Nuansa kabin yang futuristik Dan kursi berlekuk Yang berbahan leather berbalut Sorry, berkombinasi dengan sweat Sangat membuat nyaman dan menghadirkan Suasana yang futuristik tadi Dengan tampilan Ada layar MID yang cukup informatif Lalu ada layar membentang yang cukup imersif Berlekuk panoramik di tengah dashboard itu juga sangat menampilkan bahwa Menunjukkan bahwa Kia EV6 GT Line ini memang mobil yang modern Nah, sayangnya ketika saya duduk di kursi pengendara Tubuh saya yang tingginya hanya 168 cm Kurang lebih Tidak tinggi Itu kurang mendapatkan atau tidak mendapatkan posisi yang ideal Saya merasa sangat kerdil ketika Di dalam kabin atau di atas kokpit dari Kia EV6 GT Line Tapi semua itu terobati ketika pedal gas pertama kali saya injekan Yes, selayaknya mobil listrik, baterai, elektrik vehicle Kia EV6 GT Line punya tenaga yang instan Tiga mode berkendara Normal, Eco, dan Sport Dan memang mode Sportnya sangat-sangat impresif Powerful Semua ini didapat dari tenaga yang dihasilkan oleh motor listrik Dengan tipe permanent, magnet, synchronous motor PMSM yang mampu memuntahkan maksimal power sebesar 325 PS dan torsi yang sangat luar biasa 605 Nm Dan baterai yang digendong oleh Kia ini mampu melahap jalanan sepanjang hingga 506 km Itu mungkin jarak antara GBK sampai ke Semarang Terus sekitar 400 km Jadi masih ada sisa sedikit Untuk balik lagi mungkin sampai ke area Jawa Tengah lainnya Well, tidak hanya itu saja Di dalam juga ada fitur-fitur Fitur adasnya sangat lengkap Ada smart cruise control Ada collision Atau apa ya Sensor untuk menjaga jarak dengan objek di depan mobil Dan di belakang mobil Kanan, kiri juga sudah dilengkapi dengan berbagai macam radar dan kamera Jadi bisa dilihat ya Di dalam ketika saya berkendara Ingin membelokkan mobil saya ke sebelah kanan Dan kita hidupkan lampu sennya Akan ada tampilan layar di MID Berupa lemparan dari kamera di spion Yang menunjukkan apakah di kanan ada objek atau tidak Itu melengkapi visual saya Tidak hanya dari spion Tapi juga dari MID tersebut Nah, sistem adas tadi juga Selain smart cruise control Juga ada rear cross traffic collision Avoidance assist Yang dapat membaca objek di belakang Tadi saya sebutkan Lalu forward collision avoidance assist FCA Untuk membaca objek yang tadi di depan Oke Masih dalam fitur adas Ada teknologi yang sangat membuat Saya tertarik dengan Kia EV6 GT Line ini Adalah dari sistem pengeremannya Dengan sistem pengeremannya ABS Dan segala macam fitur lainnya Ada satu fitur yang sangat menarik Yaitu regenerative braking I pedal Jadi, singkat kata Sistem pengeremannya ini Memiliki 3 level Level 1, 2, 3, dan IMAX Yang memungkinkan pengendara Hanya mengendalikan EV6 GT Line ini Dengan satu pedal gas saja Jadi, pengendara bisa Mengelakukan akselerasi Dengan menekan pedal gas Dan melakukan de-accelerasi Yang dengan Nanti level 1, 2, 3, dan IMAX itu Ketika pedal gas ditarikan Mobil akan de-accelerasi Atau melakukan pengereman Dan daya yang terbuang itu Akan disalurkan ke baterai Untuk pengisian kembali Well, itu tadi fitur-fitur yang menarik Ketika kita berkendara Tentu akan menambah Keseruan kita berkendara Bersama EV6 GT Line Tapi, kalau kita lihat dulu Yuk, eksteriornya ya Bisa dilihat tampilannya Memang sangat fituristik ya Tidak terlalu seperti robot Atau benar-benar mobil Anda tanda dari masa depan Tapi cukup Sangat-sangat impressive Sangat-sangat eye-catching Ketika kita mungkin membawa Kia EV6 GT Line Di jalanan Ibu Kota Dengan grill yang Cukup tajam Lampu sudah LED sudah pasti Untuk mobil harga 1,299 miliar Sudah pasti Semua Eksteriornya Dihadirkan secara maksimal Melihat Ke arah samping Desain yang cukup dinamis Dengan garis tegas Di bagian tengah sini Itu menambah kesan Modern dan sporty Dari EV6 GT Line Didukung dengan Pelek Tuton 20 inch Dan Ban dari Continental Yes Continental Ini Sebetulnya Secara dimensi Kurang lebih mirip Dengan saudaranya Dari Hyundai Ioniq Dengan beberapa Sentuhan yang Berbeda Dan di atas Juga bisa kelihatan Adanya White Panoramic Sunroof Sharkpin Tail Sharkpin Antena Disini juga Kalau kita ke bagian belakang Rear lampnya Membentang luas Dari sisi kanan Mobil Sampai ke Sayap kiri mobil Disini ada lampu sen Yang membentuk Berpola Diamond Yang Wow Gul banget sih Modern banget sih Oke Meskipun modern Tapi juga EV6 GTLand Tidak Melupakan Sisi fungionalitas Khususnya Dari desain Yang di bagian belakang ini Kita bisa lihat Kaca bagian belakang Cukup memberikan Vision Atau penglihatan Yang cukup oke Ketika Pengendara ingin Memastikan Objek yang ada Di belakangnya Meskipun Semua sudah dilengkapi Dengan radar Ataupun kamera Belakang Sini ada Rear camera Untuk membantu Proses Berkendara Dari para Penggunanya Disini banyak banget Sensor-sensor 1, 2, 3, 4 Kalau bisa dilihat juga Sini ada Emblem keras ya Logo Kia GTLine Jadi khusus dari EV6 Oke Itu bagian belakang Overall Gue paling suka Bagian depannya Bagian belakangnya Menurut gue Terlalu terlihat Seperti melebar Ya dia seperti Apa ya Lekukan Atap Sebuah stadion Tapi rasanya Kurang Ya Tapi oke lah ya Tapi gue lebih prefer Untuk Lebih menyukai Bagian depannya Bagaimana dengan Interiornya Yuk Kita masuk ke dalam Oke gue sekarang Ada di Baris kedua Dari Kia EV6 GTLine Tidak ya Posisi duduknya Cukup nyaman Tidak terlalu tegap Jadi meski Masih bisa diatur Oke Ini ada Pengaturan secara Manual ya Tidak belum Menggunakan Electric Seat Adjuster Sini Kita bisa Menemukan Bahan Sweat Untuk dudukannya Kursinya Dan ditemani Kombinasi Dengan Leather Bagian tengah ini Berkapasitas Lima penumpang Sudah Menggunakan Headrest Ya standar sih Bagian belakang ini Juga Ada Headrest yang bisa Dioperasikan Oleh Penumpang Yang disini Ada compartment Mungkin bisa Menaruh Dua handphone Setelah bertumpuk Menaruh handphone Atau dua Juga bisa Menjadi sebuah Cup holder Ada dua Cup holder Dan sini ada lucu nih Detail-detail yang Manis yang Menurut gue Cukup Bermanfaat Jadi kadang-kadang kita Kalau berkendara Mobil yang Dua baris Ada bagasinya Kita kan Kerap kali Kesulitan untuk Menjangkau Area bagasi Disini ada Alat yang bisa Memungkinkan Pengguna Mengakses Bagasi belakang Ya ini bisa dibuka Ini deh Lihat Oke ini gue buka Cukup Ditarik ke bawah Dia membuat Akses Tangan kita Untuk Mengambil Barang yang ada Di dalam bagasi Bagasinya cukup luas Mungkin kapasitas Sekitar dua Koper besar Masih bisa masuk Untuk Memenuhi Kebutuhan Traveling Dari para pengguna Oke Disini kita Bisa temukan Ada biasa Lampu Kompatmennya Juga cukup banyak Lengkap ya Cukup Membuat nyaman Ada Ambience light Di bagian depan Kursi bagian depan Juga Sudah Cukup nyaman Kompatmen Oh disini kompatmennya Keras nih Disini ada Charging station Charging station Ada slot Charging Ini Type C Slot type C AC nya Disit dari situ Oke Gak ada lagi Tidak selengkap Yang di depan Memang Memang Dan untuk Sound systemnya Dia menggunakan Meridian surround Di banyak sisi Di dalam Cabinnya Jadi Misalnya tadi Kita gak nyobain ya Bagaimana Suasana Ketika Menikmati Sound dari Meridian nya Kia EV6 GT Line Oke Ini bagian depan Dari Kia EV6 GT Line Model steering nya Cukup Berbeda dengan Mobil-mobil Lainnya Berbentuk oval Disini juga bisa Dipengaturannya Tilt and telescopic Agak keras ya Oh iya Tilt and telescopic Bisa dimajubundurkan Dan dinaikkan Atau ke atas Tapi tadi gue bilang Posisi duduknya Gue belum bisa menemukan Posisi riding Driving atau driving Yang sangat Bikin pede Jadi agak Masih agak Kurang maju Oke Fitur-fitur Di dalam Roda kemudi Ini ada Untuk Hiburan Jangan lupa Panel apa Atau Panel Untuk Lampu center Ada di sebelah kiri Tadi gue sering banget Maka kesalahan Jadi untuk Wiper ada di sebelah kanan Lalu di sisi kiri Steering itu Ada untuk mengatur Smart cruise controlnya Dia Ada fitur-fitur Keamanan lainnya Yang menunjang Terus di sebelah kanan Bisa mengoperasikan Layar Panoramic LED ini Dan sistem Hiburan lainnya Oke kalau di bagian tengah Kita bisa menemukan Tombol power Dan ada pengoperasian Wow Pengoperasian AC nya Ada di sebelah sini Digital Dan ada Knob transmission Untuk Ada 3 mode Netral Drive Dan mundur Lalu ada Kamera parking Ada auto hold Untuk Membantu kita Ketika Menghadapi tanjakan Dan harus mengeram Dan ada Sensor parkingnya Di sini ada 2 compartment Untuk 3 deh 3 compartment Untuk cup holder Dan compartment Nanya sebenarnya Bisa di adjust lagi Ada compartment lagi Di dalam Di sini ada Wireless charging Bagian depan ada Slot USB Dan Slot type C Di sini ada Ya sama Ada buat Lighter juga Wow Di sini masih ada Cukup ini ya Luas Untuk compartment yang cukup luas Salah satu yang menarik Adalah Ini tadi Panoramic LED nya Dan desain Yang membentang Ini Oke kalau di sebelah Di sini ada juga Comfortment lagi Cukup lembut ya Pengaturan AC nya Oh bertingkat ya Oke Sini untuk pengaturan Sunroof Wide panoramic sunroof nya Jadi panoramic nya itu Tidak membentang ke belakang Tapi melebar Dari sisi kanan dan kiri Mobil Ini Oh ada tombol SOS Ini apa ya Benar sekali ya Tombol SOS nya Ini Oh bisa juga nih Bisa dipegang-pegang Dinyala Oke layar touchscreen Oh iya Ini bisa tidak ya Engaging depan Terakhir oke itu tadi seruan kita berkendara dengan EV selalu membuat gua terpukau yes I love battery electric vehicle hybrid dan ekosistem keluarganya yang lain gue sangat suka khususnya ketika kita berkendara ketika ingin mendapatkan power yang instan tapi kadang kita bertanya-tanya listrikanya seperti apa cari ngecasnya seperti apa kayak itu tadi teman-teman review terhadap Kia EV6 GT Line gua memberikan nilai 8,5 per 10 ini bener-bener nyaman banget mobil enak sorry bukan nyaman ya gua bilang tapi lebih pada memberikan sensasi berkendara yang sangat nikmat plus tadi ya ada yang belum gue ceritain nih ada juga tadi fitur yang membuat wow ini keren juga nih jadi dia ada mod ada sistem sound modul yang ada tiga ada dua tiga pilihan ada dynamic ada cyber yang memungkinkan atau memberikan suasana suara ketika pengendara menginjakkan pedal gas itu seakan-akan apa ya memberikan keseruan tersendiri memacu adrenalin ya tapi masih tetap wise ya kita berkendara dan tadi yang fitur yang sangat menarik itu adalah remote parking assist yang sudah tadi kita coba ya itu gua sangat suka banget remote parking assistnya bener-bener menjadi pembeda dari Kia EV6 GT Line ketika mobil lain bisa melakukan parking assist dengan semi-autonomus tadi ketika dengan mau dengan catatan pengendara harus di dalam mobil tapi Kia EV6 GT Line bisa dioperasikan parking assistnya itu dengan posisi pengendara ada di luar mobil meskipun jarak remote nya tidak boleh lebih dari tiga meter itu aja paling ya review dari gua silahkan dicoba silahkan dibuktikan sendiri seperti apa sensasi fitur power dan kenyamanan berkendara bersama dengan Kia EV6 GT Line saya Hafiz pamit undur diri jangan lupa subscribe like and comment YouTube channel Martis TV program hands on nya tolong dinyalakan notifikasinya saya Hafiz pamit undur diri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati